Hai pasang dulu sip nah ini dia kita sebelum balancing pasang dulu mini tripboard nya ya biar dia bisa berdiri berdiri tegap nah sekarang bab kita mulai kalibrasi ya eh kalibrasi balancing balancing ya ini udah gue siapkan HP HP Redmi Note 3 Pro tapi udah rusak ya tuh layarnya udah kayak gini punya durusak mau gue berbagi tapi males nah sekarang kita mulai balancing Aduh kurang atas ya kamera dulu oke oke sekarang kita mulai balancing ya pastikan gimbalnya dengan posisi lurus ya lurus tegak ke atas ya jangan miring-miring ya posisikan lurus budaya siapkan HP ya ini HPnya yang tadi dan kita masukkan ke sini masukin aja pelan-pelan dicepit ya oke sampai udah kencang nah udah kencang ini kan nggak bener ya sekarang kita balancingnya benarkan yang pertama kalian harus memapai menyimbangkan yang ini yang ini ini kan berat yang sebelah sini ini harus seimbang kayak gini ya jangan sampai berat sebelah kalau berat sebelah nanti motor yang ini ini itu kasihan anti-ger apa kekuatannya terlalu terkuras jadi bakal cepat rusak motor yang ini kita balancing biar awet tinggal puter Aceh ini di apa ya di puternya pokoknya biar kendor kemudian digeser nah sip ini udah balance udah balance tuh kan ya lihat sendiri disini Ups ya ya meskipun nggak lurus melurus amat tapi ya udah beles lah mendingan tapi lebih baik bener-bener terbalansi jadi kerja motornya itu enteng Hai masih terlalu oke udah lurus kalau udah lurus silahkan kencangkan ya Nah yang kedua itu kalian harus membalancing ya menyeimbangkan motor yang ini yang kayaknya nih 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 kan belum seimbang nih harus diseimbangkan ya kalau enggak ya nanti motor ini kasian kerjanya terlalu berat cara menyeimbangkannya gampang nah ini dia ini tinggal geser ke atas dan kebawah Hai gini nah tinggal digeser sampai seimbang ya oke wah belum seimbang nih terus aja seimbangkan nah Bro ini udah seimbang ya tandanya seimbang itu kayak gini nih ke atas diam ke atas suruh lurus eh oke wah ternyata belum tadi wah belum seimbang nih belum seimbang belum seimbang nah udah lumayan lah tapi pengennya ke atas dulu ya kalau ke atas kayak gini berarti lebih berat yang atasnya nah ini tinggal turunkan nah kalau pengen kalian bingung ini harus lurusnya kemana kalian lurusin aja HPnya kebalik kayak gini ya turun kemana Oh kalau turun ke sini berarti lebih berat sebelah sini kita dorong luruskan lagi oke dia udah seimbang udah diem ya meskipun ya nggak mau diem sih kalau gini tapi kalau gini udah udah seimbang ya tandanya kalau udah seimbang kayak gini tapi kalau yang lebih bagus lagi itu harusnya kayak gini dia mau kayak gini tetep kayak gitu mau kayak gini tetep jadi dia nggak akan balik lagi tapi ya nggak papa kalau ini susah karena mungkin HPnya terlalu ringan ya udah rusak jadi ya efeknya kayak gitu yang jelas dalam posisi HPnya kebalik kayak gini dia harus diem nah karena ini udah seimbang sekarang kita nyalakan ya kita nyalakan dengan menekan tombol power ya ditahan sampai dia nyala ya tahan tekan dan tahan ya sekali oke dia udah nyala dia langsung muter nah itu dia bagus oke dan di sebelah sini ada empat lampu ya dua lampu sebelah kiri dan dua lampu sebelah kanan oke untuk ada bayangannya nih ini aja untuk dua lampu sebelah kiri itu penanda baterai ya jadi kalau misalnya ini kan ada dua atas dan bawah kalau ini nyala dua-duanya berarti baterai dari gimbal ini itu antara 100-70% nah kalau yang nyala cuma di bawah itu baterainya berarti 70-30% dan kalau yang nyala cuma yang bawah merah tapi itu kedap-kedip berarti itu 0-30% atau di bawah 30% kalau udah merah itu artinya harus di charge dan kalau waktu di charge juga itu warnanya merah ya ntar gua praktekin charge-nya oh sekarang aja sekarang aja oke ini dia gua udah siapkan powerbank ya sekarang gua coba charging ini oh iya untuk lubang chargingnya dari belakang ini dia tinggal dilepas penutupnya dan di di colok nah kan itu dia kalau waktu charging dia akan nyala merah dan kalau udah full dia akan mati sendirinya oke itu dia nah yang selanjutnya yang selanjutnya ada lampu yang sebelah kanannya ini lampu ini itu buat mode-mode ya tapi nanti dulu sekarang gua bakal tunjukin ke kalian untuk joysticknya ya joystick dia bisa muter kayak gini ya Iya dia bisa muter 360 derajat mantap banget ini gimbal oke bisa mutar-mutar terus sampai lurus nah ke kanan ke kanan kiri-kiri ya bawah-bawah dan atas ke atas Oh iya gimbal ini juga untuk joysticknya itu udah sensitifitasnya bagus ya jadi kalau kalian gerakinnya ini sedikit dia akan muternya dikit dia tuh kan ini puter loh dikit banget kan Nah kalau full kayak gini nah tuh dan gimbal ini juga bisa joysticknya bisa kepojok ya jadi ini ini kepojok tuh dia muter dan dia juga muter ya tuh nah mantap kan biasanya kebanyakan gimbal itu nggak kayak gini nggak kayak gini kalau kekiri sampai ke kiri kalau kanan-kanan nggak bisa dua-duanya kalau ini bisa langsung ya kanan kiri dan atas bawah bisa langsung mantap banget ini gimbal oke yang selanjutnya kita langsung mulai ke mode-mode dari gimbal ini ya tapi disini gua nggak akan pakai aplikasi akan untuk aplikasinya nanti dulu karena HP gue sedang ada masalah ya makanya gue pakai HP yang rusak Oke jadi ini adalah mode-mode ketika kalian nggak nggak perlu menggunakan aplikasi bisa dilakukan ya yang pertama Hai ada mode yowlog yowlog yowfollow ya yow yowfollow itu adalah Oh jadi ini Oh jadi yang bawah itu yow yow nah dengan klik yang dua kali oke yang sebelah kiri yang FM FM klik dua kali dia dia bakal masuk ke yowlog follow ya itu dia jadi dia bakal ngikutin kemana arah gimbalnya kiri-kiri kanan-kanan kiri-kiri nah tapi untuk atas bawah miringnya tetap dia ngelock ya dia nggak bisa cuma yang bisa berubah ininya tuh oke untuk mematikannya tinggal dua kali lagi double-click dia udah mati nah yang kemudian ada triple-click triple ya kalau tiga kali diklik yang sebelah kiri dia akan masuk ke pitch follow ya tiga kali itu dua tiga nah pitch follow itu yang atas ini ya Hai nah pitch follow itu yang atas yang ini ya kalau misalnya kebawah nah dia ikut kebawah ini nah ikut tuh jadi dia nggak diem kalau tadi kan diem nah sekarang yang ini yang diem tuh nggak mau dia mau itu nah oke hati kan lagi 1 2 3 nah sekarang tinggal ditahan yang sebelah kiri ditahan Oke dia udah kedip berarti udah masuk kalau ditahan berarti dia mode ke roll follow ya roll follow itu tuh jadi miring-miringnya dia ikut miring tuh kalau tadi kan enggak tuh kanan kirinya atas-atas bawahnya nggak mau tapi miringnya mau nah kalian kalian juga bisa mengkombinasikannya ya misalnya gue bakal aktifkan semua nih ya yang ini yaw follow dan yang satu lagi pitch follow nah dia bakal ngikut semuanya tuh wow mantap banget kan oke mantap-mantap-mantap untuk mematikannya tinggal li ulangi lagi yang angka yang tadi ya tahan buat matiin yang roll follow klik dua kali untuk matikan yaw follow dan tiga kali untuk oke tiga kali untuk pitch follow ya ini udah mati semuanya ini udah unlock eh oke nah itu udah unlock ya udah lock semua oke ada satu melode lagi yaitu mode vertikal ya jadi si mode minim ini bisa vertikal tanpa harus disininya ya nah biasanya yang lain itu kalau vertikal harus diputar dari sini ya ini juga bisa diputar dari sini lang tapi kelebihan dari gimbal ini itu bisa langsung vertikal tanpa harus muter itu ya jadi tadinya horizontal pengen langsung vertikal gampang tinggal kalian miringkan sampai 90 derajat ya ini tup nah dan langsung mode vertikal ya kalau kalian suka like instagram ya ini sangat berguna sekali ya Oh ya tapi untuk menggunakan mode ini jangan sampai ini apa jangan sampai roll follow nya jangan sampai roll follow ya nah kalau kayak gini nih jangan sampai ikut miring ya soalnya tadi kan ada mode kayak gitu jangan sampai ya jangan sampai ikut miring nanti nggak bisa ini ya bisa langsung vertikal oke arah yang sebelah eh susah ya duduk arah sebelah sini juga bisa oh ya arah sebelah sini juga bisa enak gini kalau pakai tangan kanan kalau tangan kiri kesini nah kan kembali tinggal gini mantap banget kan bisa rubah ke mode vertikal dan horizontal dengan segampang ini oke oke itu dia mode-mode ketika menggunakan tombol yang kiri ya yang selanjutnya ada mode menggunakan tombol yang atas ya tombol yang atas di klik dua kali dia akan masuk ke inception mode ya ini mode yang gua suka ya tinggal klik dua kali atas eh Oh bukan dua kali ternyata tiga kali ya nah dia akan menghadap ke atas ya ya dan sekarang dia bisa muter kayak gini ya inception mode biasanya dipakainya kayak gini nih inception tuh sambil jalan wih keren banget nih inception ya bakal muter selamanya ya selama dia masih digerakkan ke kanan si ininya joysticknya ya jadi dia nggak akan mentok inilah kelebihannya mantap banget kan oke itu dia jika pengen kembali lagi ke normal mode tinggal klik tiga kali lagi ya tuh 23 dia akan kembali normal yang selanjutnya ada klik yang bawah ya yang bawah yang bawah ini Oh iya tadi yang atas nih nggak tahu tombol apa yang bawah juga nggak tahu tombol apa yang bawah sekarang tinggal diklik-klik dua kali ya dua kali ini untuk recenter ya misalnya ini misalnya ini posisi gimbalnya udah aneh udah kayak gini nih dan kalian males buat geserin lagi ya soalnya lama jawa ya terus bingung-bingung benerin tinggal klik aja dua kali yang bawah dia bakal kembali ke posisi semula ya sekarang kita coba giro lu oke eh pulang nah oke kemudian ada mode video yang selanjutnya itu ketika kalian banget klik yang tombol bawah ya tombol yang bawah ini nggak tahu tombol apa tinggal diklik-klik dua kali maka akan recenternya jadi kayak gini misalnya ini posisi gimbalnya udah aneh kayak gini dan kalian bingung untuk benerinnya pakai joystick mending klik aja dua kali yang bawah dia bakal recenter double klik sip nah dia akan kembali ke awal ya awal pengaturan ketika gimbal ini dinyalakan ya yang selanjutnya ada ada menut klik dua kali yang kanan ya klik dua kali yang kanan dia akan masuk ke sport mode ya klik dua kali oke dia ketip dan sekarang ini udah masuk ke sport mode apa itu apa itu sport mode sport mode itu si ini ya yaw yang ininya itu cepet muternya eh kok nggak jadi ya Oh ternyata kita keluar dulu Oh ternyata udah kalau kalian mau masuk ke sport mode ya pastikan minimal minimal yaw minimal yang yaw ini yang ini itu follow ya jadi dia bakal mengikuti kayak gini ini kan lambat minimal harus aktif kayak gini ya kalau enggak kalau mati nih nih mati semua alok kalau alok nggak bisa nah gedeh tapi dia nggak bisa alok kalau alok nggak bisa ya minimal yaw log ya yaw follow ya follow yang ini bakal ngikutin minimal itu karena sport mode itu ininya yang bakal gerak cepet ya nah oke ini kan lambat nah sekarang kita aktifkan sport modenya dua kali ya kedip dan tuh dia langsung cepet banget tuh Tuh kan angkat atas bawahnya tetep tapi ke ah tuh cepet banget mantap jadi kalau misalnya kalian lagi di syuting yang lari yang cepet-cepet ini bakal ikut cepet juga tuh ini kalau mati kalau mati kayak gini tuh tuh ah kelamaan ya kalau kalian butuhin cepet nah oke itu dia semua mode-modenya yang ada di buku manualnya tapi ternyata setelah gua selidiki dari youtuber-youtuber lain ternyata ada mode lagi yaitu ada satu lagi kayaknya ya mode selfie ya mode selfie itu kayak kalau kalian pengen rekam wajah kalian tapi ya kalian nggak mau pakai kamera depan atau kalau kalian pengen rekam wajah kalian kemudian rekam yang depan tapi videonya nggak mau foto nggak mau kepisah pakai mode selfie ini cara tinggal klik tiga kali yang bawah ya tipe triple-klik itu dua tiga dia akan muter nah sekarang dia akan menghadap ke wajah kita ya wajah kalian sendiri nah ketika kalian lagi misalnya nge-vlog nih jadi hey guys gini gini nah kan kalau nge-vlog harus ke wajah ya kemudian kita lihatkan yang sekitar kita nah jadi tinggal klik aja nah kalau mau kembali kembali ke mode normal klik dua kali nah dia bakal kembali normal dan video kita nggak kepotong ya jadi setelah lihat ke wajah kita terus lihat ke depan dia nggak kepotong nggak usah diedit bagus banget nah itu dia semua mode-mode dari moza minimi ya tanpa menggunakan aplikasi kalau menggunakan aplikasi tapi ada beberapa mode lagi yang misalnya ada timelapse terus ada motion timelapse terus ada apa lagi yang lambat-lambat slow motion ya tapi itu tergantung HP kalian sih kemudian fitur yang paling gua suka dari gimbal itu adalah motion emotion itu adalah objek tracking ya jadi dia bakal menseleksi objek ketika gimbalnya digerak-gerakin si kameranya akan ngikutin objek ya atau kalau kameranya diam ini gimbalnya diam terus objeknya di tracking dan objeknya digerakin si gimbalnya juga akan mengikuti barangnya ya tapi untuk fitur tersebut hanya bisa digunakan ketika kalian menggunakan aplikasi dari moza ya aplikasinya moza jenny nah ini disarankan sebenarnya di playstore ada ya tapi dari buku manualnya disarankan untuk download dari website resminya atau bisa langsung scan yang ini mungkin ya nggak tahu sih mungkin perkembangannya lebih baik yang dari website daripada di playstore ya nah oke bro cukup sekian eh apa ya nah bro cukup nah bro cukup sekian unboxing review dan tutorial tutorial mode dari gimbal moza minimi ya dengan harga 700 ribu kalian sudah bisa mendapatkan mode yang banyak ya silahkan kalian ikut sendiri tadi berapa modenya kemudian ada ini bisa inspection mode 360 derajat bisa objek tracking ada ada apa ini ada joystick terus ada dial audio dial ini namanya ya ada yang muter-muter dial ini itu udah mantep banget dan ditambah lagi ada wireless chargingnya 700 ribu mendapatkan ini semua untung besar men kalau kalian pengen beli juga dengan harga yang segitu silahkan kalian klik linknya di deskripsi ya oke jangan lupa cukup sekian sampai jumpa di next video bye-bye salam anikato 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 bye-bye salam anikato